Intro Hilang minyak Pertamina Kota Dumai, Riau dilaporkan beledak pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22 lebih 30 waktu Indonesia Barat Malam. Warga bersaksi suara ledakan terdengar hingga pusat kota Dubai. Sementara akibat Hilang Pertamina Dumai meledak, ada sejumlah pekerja terluka terkena sepihan kaca. Berikut fakta-fakta Hilang Pertamina Dumai meledak dihimpun dari tribun pekanbaru.com. Yang pertama, kesaksian warga. Seorang warga bernama Ferry menceritakan detik-detik saat Hilang Pertamina Dumai meledak. Ketika itu dirinya bersama jamaah lain sedang berada di Masjid Al-Qiyam, Jalan Tanjung Raya, Kelurahan Tanjung Malas. Lokasinya tidak jauh dari kawasan Hilang Pertamina Dumai. Ferry menyebut ledakan terdengar saat jamaah Tadarus bersama. Ketika jamaah keluar dari masjid untuk mengecek kondisi di luar. Jamaah beberapa saat berkumpul di halaman masjid mengaku khawatir terjadi ledakan susulan. Yang ketiga, rumpah dan masjid alami kerusakan. Sementara itu, Lurah Tanjung Palas Untung FND menyebut ledakan merusak bangunan. Sejumlah kaca di rumah warga dilaporkan pecah. Masjid Al-Qiyam juga mengalami kerusakan berupa bagian dinding dan plakon masjid ada yang copot. Meskipun demikian, FND belum bisa memastikan jumlah bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina Dumai. Yang ketiga, penjelasan polisi. Kapolres Dumai AKBP Nurhadi Ismanto membeberkan sumber ledakan berasal dari dapur kilang Pertamina Dumai. Tepatnya berada di bagian arah make-up gas kompresor HCU-21. Ledakan kemudian disusul dengan kebakaran di lokasi kejadian. Sedangkan kobaran api berhasil dipadamkan 15 pascal ledakan. Yang keempat, isu gas beracun. Ledakan kilang Pertamina Dumai sempat diwarnai isu tersebarnya gas beracun. Wali kota Dumai, Haji Faisal, SKM membantah kabar tersebut tidak benar. Faisal juga memastikan dengan meninjau lokasi kejadian. Faisal menambahkan selain meninjau lokasi ledakan, dirinya juga mendatangi warga. Ia mengecek bangunan milik warga yang terdapat keledakan. Nantinya, Faisal akan dilakukan pendataan guna mengambil langkah selanjutnya. Yang kelima, ada sembilan pegawai terluka. Area Manager Komrel dan CSR Kilang Dumai, Agustiawan, melaporkan ada sembilan pegawai terluka akibat kilang Pertamina Dumai meledak. Para korban terkena pecan kaca di lokasi kejadian. Sembilan pegawai kondisinya membaik setelah mendapatkan perawatan medis. Mereka kini sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Atas kejadian ini, Agustiawan menyampaikan permohonan maafnya. PT Kilang Pertamina Internasional Dumai siap bertanggung jawab, termasuk kerugian yang dialami oleh warga.